Awas Indonesia diancam oleh barat jauhkan dari Rusia. Tanpa pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 diserahkan pemerintah Rusia kepada Kementerian Pertahanan di Lanut Sultan Hasanuddin Maka. Sahabat Mas Bro, Indonesia sebelumnya merupakan negara pelanggan alutsista Rusia, di mana saat ini, beberapa persenjataan Rusia dimiliki Indonesia. Misalnya, Indonesia menggunakan beberapa alutsista buatan Rusia, seperti Su-30 dan Su-27. Bahkan Indonesia juga pernah mencapai kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian Su-35 pada tahun 2018 lalu. Menurut Riano Fosti, Indonesia berencana membeli 11 unit Su-35 dari perisaan Sukhoi. Indonesia berencana melakukan pembayaran dengan skema pembayaran, dalam bentuk natura. Yaitu dengan menukar jet tempur Su-35 dengan komoditas yang bisa diperdagangkan seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Namun, kesepakatan dengan Rusia tersebut gagal karena sanksi CAATSA, yang bisa dijatuhkan oleh AS. Dengan ini AS berhasil pisahkan Rusia dan Indonesia. Sahabat Mas Bro, dengan adanya kerusuhan AS itu, akhirnya Indonesia beralih ke beberapa negara barat sebagai pemasok alutsista. Mengutip situs RV, FR, Indonesia menempuh dua cara, membeli senjata dari Amerika Serikat dan Rusia. Amerika menyediakan lebih sedikit senjata, tetapi senjata berat, Rusia menyediakan lebih banyak senjata, dengan senjata ringan, yang tidak memerlukan terlalu banyak perawatan. Pesawat tempur Su-35 dapat dilengkapi dengan pesawat tempur F-16A siang baru. Washington telah lama memberikan tekanan pada pelanggan yang membeli senjata Rusia, sehingga memaksa mereka beralih ke barat. Namun, sanksi yang membayangi Indonesia, membuatnya beralih ke jet tempur barat seperti Rafale dari Perancis. Situs berbahasa asing, RV, FR menyebut bahwa Indonesia telah menggantikan Rusia dengan Perancis sebagai pemasok sekunder jet tempur. Saat ini di dunia hanya Rusia dan Amerika yang memproduksi pesawat berat untuk ekspor, Jakarta mengubah rencana awal. Alih-alih membeli jet tempur ringan F-16, Jakarta beralih membeli jet tempur berat F-15X dari Amerika dan membeli jet tempur ringan Rafale dari Perancis untuk menggantikan F-16. Penjualan pesawat Perancis membawa manfaat yang signifikan bagi Amerika Serikat. Tidak hanya melemahkan Rusia tetapi juga memungkinkan penguatan sektor pertahanan sekutunya Perancis di aliansi Atlantik Utara yang seringkali sulit. Terutama setelah Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam Perancis akibat aliansi AUKUS, termasuk AS, Inggris, dan Australia, yang membuat Paris marah. MyPret. Selain itu, penjualan pesawat Perancis ke Indonesia juga mendatangkan pendapatan bagi sejumlah perusahaan Amerika dan sejumlah perusahaan Eropa lainnya yang memproduksi peralatan input penting untuk jet tempur Rafale. Dengan pembelian jet tempur Perancis dan Amerika Indonesia kemungkinan bisa membentuk skuadron baru yang lebih modern. Misalnya dengan gabungan jet tempur F-15X yang menjadi incaran Indonesia dan juga dengan Rafale Perancis. Sahabat Mas Bro, maniwfer yang dilakukan Barat berhasil jauhkan RI dengan Rusia, namun kedekatan Rit-an Rusia tidak bisa dipisahkan begitu saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk gebuk-gebugan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!